Orang pria di Probolinggo, Jawa Timur, tega melukai istri dan anaknya dengan cara dibakar. Sang istri yang tengah hamil terbakar hingga 80 persen, sedangkan anak mengalami luka bakar ringan. Pria berusia 31 tahun ini harus berurusan dengan polisi. Ia terbukti melukai istri dan anaknya dengan cara dibakar di kediamannya di desa Tanjung Rejo, Probolinggo, Jawa Timur. Awalnya, pelaku mengaku hanya ingin membakar motor yang dibawa istri dan anaknya. Tetapi bensin yang disiramkan mengenai tubuh istri dan anak, sehingga keduanya ikut terbakar. Pelaku melakukan tindakan tersebut, itu dibakar oleh api jemburu. Yang pertama ini memang informasi yang didapatkan oleh pelaku bahwa korban berseriku dengan laki-laki lain. Akibatnya sang istri yang tengah hamil tiga bulan mengalami luka bakar hingga 80 persen, sedangkan anak mengalami luka bakar ringan. Polisi juga mengamankan motor dan pakaian korban untuk dijadikan barang bukti. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.